Intro Langsung ada yang mau didoakan, waktu dan tempat dipersilahkan Malam Pastor Malam Bu Saya Trivina Pastor Ya dari suaranya saya sudah hafal Bu Gimana Bu? Saya mau kasih tau kabar baik Saya sudah tidak mual Pastor Amin Aku makan juga sudah oke Terus kebelakang juga lancar Pastor Amin Bu Ya terima kasih Pastor doanya Cuma tadi saya konsultasi dengan dokter Singapura Yang dulu waktu saya waktu sakit 2 tahun lalu Dia tanganin saya suruh kemo di Jakarta itu Saya kasih tau keluhan saya pinggang saya sakit sekali Terus dia bilang sebenarnya kemo tuh gak mungkin sakit Pinggang katanya Pak Pastor Ini penyebabnya Apa ya Ginjal atau gimana Itu saya kasih lihat hasil-hasil cek darah tapi katanya pada darah kamu oke oke ya katanya Jadi gimana saya minta jaman Tuhan ya Pastor ya Ibu Trivina Kita senang mendengar bahwa ada juga perkembangan ya Ibu ya Kesehatan Ibu Ya mungkin kita perlu lebih sabar-lebih sabar Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong ya Ibu ya Dan pinggang ya oke Mudah-mudahan nanti semakin hari semakin berkurang Alah Bapak yang maha baik telah engkau menunjukkan kepada kami Betapa engkau mencintai Ibu Trivina Satu persatu yang sakit di badannya mulai berkurang Mulai sembuh Syukur kepadamu Allah yang maha baik Syukur engkau mendengarkan permohonan Dan doa-doa Ibu Trivina Syukur Tuhan engkau telah memberikan dia kelegaan Namun Tuhan Di tengah-tengah kegembiraan ini Masih kami mengharapkan Kesempurnaan dan pertolongan yang datang daripadamu Untuk memulihkan Ibu Trivina Dan mempermudah proses penyembuhannya Dengan bantuan dan caramu sendiri Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Bersama dengan Bunda Maria Saya menyembuhkan Dan menyempurnakan pemulihan Ibu Trivina Serta memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan Untuk proses penyembuhan dan pemulihan secara medis Bersama dengan Bunda Maria Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Oke Ibu Trivina ya Semangat terus ya Bu ya Kita tetap berdoa Selamat malam Malam Bu Trivina Malam Pastor Malam Bu Saya Karolina Nenggolan Ibu Karolin ya Gimana Bu sekarang keadaannya Udah bawa otak ini Pastor Iya Bu Iya Bu karena Apa Kemo ya Bu ya Iya kemo pertama Tapi selanjutnya saya gak mau Pastor Doakanlah Supaya melalui obat aja Pastor Oke ya Karena berat untuk Ibu Tapi saya sarankan Bu Tetap konsultasi dengan dokter Kadang-kadang Dokter juga bisa memberikan Saran yang lebih baik Yang di luar Pengetahuan kita Memang Salah satu wujud dari Kemo ya Rambut berguguran Bu Ini Pastor Ada bawa otak Iya gak usah minder Bu Gak usah malu itu Pakai wika aja nanti Saat-saat tertentu Kalau dalam rumah ya Pakai kain atau apa Itu penutup kepala Kalau kurang percaya diri Iya Pastor Oke kita berdoa Ibu Karolina ya Pastor Allah Bapak yang maha baik Kami sangat berharap Engkau menyempurnakan Proses penyembuhan Dari Ibu Karolina Pada saat-saat seperti ini Penghiburan dan kekuatan Yang datang daripadamu Tentu saja sangat Menguatkan Dan kami rindukan Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama dengan Bunda Maria Semoga Allah memberikan kekuatan Memberikan kesabaran Dan selanjutnya Dalam nama Yesus Semoga sempurnalah Kesempurnaan Penyembuhan Dan proses pemulihan ini Berjalan dengan baik Semoga Obat-obat yang dipergunakan Diberkati Sehingga bisa berfungsi Dengan baik Untuk membantu Pemulihan Kesehatan Bersama dengan Santo Rafael Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Pastor Sama Ibu Karolin Tetap semangat Bu Ya Iya Pastor Selamat malam 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 Pastor Malam Silahkan Iya Mau minta doain Untuk Veronica Shirley Oh Pak Octavianus Masih di rumah sakit ya Bu Shirley ya Pak Pak Octavianus Masih Masih Pastor Oke Pak Oke Pak Octavianus Tetap kita mendukung Dalam doa Aduh Oke Oke Pak Octavianus Kita berdoa ya Ibu Shirley Kita berdoa ya Shirley Ya Alah Bapak Yang Maha Kuasa Hambamu ini Sangat mengharapkan Pertolongan Daripadamu Tidak ada yang mustahil Bagimu Ya Bapak Bila engkau Menghendaki Maka semua terjadi Di dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Bersama dengan Bunda Maria Semoga engkau Menghibur ya Tuhan Dan memberikan Kekuatan Serta Kesebaran Kepada Selim Melewati Hari-hari yang Penuh Penderitaan Dan sakit Di seluruh Badannya Akibat Dari Kanker Yang ada Di dalam Badannya Tuhan Pemulihan Dan penyembuhan Ini Semoga Usaha-usaha Yang dilakukan Oleh Para dokter Dan Tenaga Kesehatan Medis Diberkati oleh Tuhan Dan dipermudah Pemulihannya Tuhan Semoga Juga Engkau Berkati Keluarga Suami Dan Anak Serta Keluarga Yang lain Yang memberikan Perhatian Semoga Kasih Sayang Mereka Selalu Tumbuh Dan Mengalir Dan Engkau Memberikan Mereka Kesehatan Sehingga Mereka Mempunyai Kesempatan Untuk Merawat Serli Dengan Lebih Semangat Sebagai Wujud Cinta Mereka Juga Kepadamu Bersama Dengan Santo Rafael Saya Menyembuhkan Engkau Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Tetap Semangat Bu Serli Kami selalu Mendoakan Ibu Serli Ya Terima kasih Pastor Sabar Ya Sabar Saja Ya Terima kasih Pastor Sama Sama Pak Oke Kalau begitu Pak Hermanto Kita beri Kesempatan Dulu Kepada Jesse Dan Ada Jesse Atau Naila Ya Pastor Oh Silahkan Silahkan Jesse Selamat Malam Pastor Aroh Suster Dan Bapak Ibu Buat Ibu Sherry Buat Carolina Ibu Trivina Dan Semua Saudara Saudari Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Kami Ikut Mendoakan Agar Ibu Dan Bapak Yang Sedang Sakit Tuhan Yesus Jawa Segera Mendapur Kesembuhan Sempurna Tuhan Yesus Sebelum Kita Sama-sama Menguji Tuhan Saya Akan Memacakan Dari Yakobus Satu Ayat Dua Sampai Empat Saudara Saudaraku Anggaplah Sebagai Suatu Kebahagiaan Apabila Kamu Jatuh Kedalam Berbagai Bagai Pencobaan Sebab Kamu Tahu Bahwa Ujian Terhadap Imanmu Itu Menghasilkan Ketekunan Dan Biarkanlah Ketekunan Itu Mempor Oleh Buah Yang Matak Supaya Kamu Menjadi Sempurna Dan Utuh Dan Tak Kekurangan Suatu Awam Mari Sama-sama Kita Menyanyikan Lagu Bersamamu Bersambung Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Bapak Kau percaya Terima kasih Malam Sudah ke dokter Yang ke jepit Tentu Ke jepit Dari organ Dan roh kudus Amin Tentu 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 Usi Usi Nona Bisa nyambung Tidak ya Masih bisa pegang Selamat malam Halo Selamat malam Yang mana gambarnya ya Oh Liat pita namanya kalau gak salah Bisa tolong dibuka Videonya Terima kasih Pastor Aaron Vertigo Oke Yang pegang kamera tenang aja Tenang aja ya Oke Beberapa hari terakhir Kelelahan ya Bu ya Eh Maaf Ada banyak kegiatan ya 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 oke Kita berdoa Allah Bapak yang Maha baik Kemurahan hatimu selalu berlimpah kepada orang yang memohon Dan mengharapkannya karena iman mereka Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus bersama dengan Bunda Maria Saya mendoakan ema Saya mendoakan Emma pada saat ini yang sedang sakit dan terbaring karena Penderitaan Penderitaan Vertigo di kepalanya Tuhan yang maha baik Ulurkanlah tanganmu yang penuh berkat di atasnya Pulihkanlah dia Semoga dia sehat Di dalam nama Yesus semoga engkau disembuhkan Dipulihkan kesehatan bersama dengan Santo Rafael Saya menyembuhkan seluruh penyakit ini dari badanmu Dan kau pulih Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Ini butuh istirahat sehari dua harinya ini Iya Pasti Istirahat sajalah Ya supaya bisa cepat pulih Amin Amin Terima kasih Terima kasih ya Semoga cepat sehat Amin Amin Halo Selamat malam Pastor Selamat malam Pak Selamat malam Oh Pak Yes Pak Kalfin Sekula Oh Yes Barat Iya dari rayon empat Oke oke Mana kabar Belum masuk Gak bisa buka Baik Puji Tuhan Pastor Minta dukungan Oh iya 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 Pastor Sudah Pastor ini Ini anak keberapa ini Pak Anak-anak lagi sakit Tiga Anak pertama Oh Sakit apa itu Pak Yang pertama Iya sakit Tapi Sini sakit perut Sampai muntah-muntah Ini saat sekarang Oke Mencret Kayak lemas banget ya Kita dukungan doa Pastor Oke oke Kita langsung Sudahkan Iya Alah Bapak yang maha Baik Ulurkanlah tanganmu Yang penuh berkat Di atas putrimu Anak Yang kau kasihi Ini Tuhan Permudahlah dia Dan semoga dia Cepat pulih Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Bersama dengan Bunda Maria Saya mendoakan Sembulah dan pulihlah engkau Bersama dengan Santo Rafael Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Pak Kalfinus Iya Pak Kayaknya harus dibantu Dengan oralit itu Oh iya Supaya cairan Badan Apa Di tubuhnya Enggak habis Nanti kasihan dia Kalau lemas Enggak bisa makan lagi Udah lemas Keliatannya Iya Oke Dibantu dengan Terima kasih Oke Oke Oh Yah Baik Baik Bapak Ibu Mungkin masih ada lagi Yang mau didoakan Tanganmu Tanganmu Pada jam yang sama Pada jam yang sama Pula Mohon maaf Tadi Saya Terlambat Karena ada Sesuatu Tuhan Terima kasih Terima kasih kepada Hermanto yang selalu Setia dan Partono Yang juga selalu Menampingi kita Dan Memfasilitasi kita Kita akan Akhiri Dengan memohon Berkat Allah Tuhan Tuhan Sertami Semoga Allah Yang Maha baik Mendengarkan Doa-doa kita Dan kita Serahkan Seluruhnya Harapan Doa Dan Keinginan Dan Kesembuhan Kepada Allah Sebagaimana Kita doakan Malam ini Semoga Dengan berlalunya Malam ini Berlalu pula Penderitaan kita Berlalulah Pula Kesakitan Dan kita Menyambut Hari yang Baru Dengan Kesehatan Yang Baru Dengan Rezeki Yang Baru Dan Dengan Semangat Yang Baru Dan Semoga Allah Yang Maha Kuasa Memberkati Kita Dan Mengandungerakan Kita Istirahat Yang Baik Pada Malam Ini Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan Demikian Berakhirlah Pertemuan Kita Malam Ini Selamat Malam Sampai Ketemu Malam Malam Tuhan Pemberkati Semoga Sehat Semoga